Perjalanan jelajahi ala Makassar masih berlanjut. Tujuan Mida dan Gita kali ini mengenal lebih dekat monyet hitam yang menjadi endemik Sulawesi Selatan. Wah, bakalan seru nih. Untuk menemui mereka, kita harus berjalan sedikit masuk ke arah hutan. Doakan kita ya teman-teman, supaya bisa bertemu dengan si hitam yang lucu. Nah, ini si Makakapangoranya, kita lagi mau nungguin dia nih. Bukan nungguin sih, sebenarnya dia sudah mau datang. Jadi kita ke bawangnya dulu ya, ke belakangnya. Itu dia sudah datang, Gita. Itu dia sudah datang. Nah, kalau biasanya monyet memiliki ekor yang panjang, lain hal dengan Makakapang Maura ini. Ekornya begitu pendek, hingga nyaris terlihat seperti tak berekor. Monyet hitam ini termasuk ke dalam hewan diurnal teman-teman, atau hewan yang aktif pada siang hari. Maendra yang jadi ketua kelompok ini yang mana ya kira-kira? Apa yang putih itu yang beda sendiri? Tidak, yang putih itu dia sudah menandakan, dia sudah tua. Oh, itu nyusuri yang udah tua ya? Ini bisa kayak manusia juga ya. Kalau sudah tua, remotnya jadi mulutih. Makakamoranya banyak banget. Dan mereka berglombol, berkumpul, datangnya. Dan ternyata mereka punya ketua. Ketuanya ini bisa dilihat cuma dari kekuatannya. Jadi fisiknya kita nggak tahu di mana ketuanya yang mana. Nanti dilihatnya, biasanya dari rebutan makanan juga ya. Asal teman-teman tahu ya, monyet hitam ini hidup berkelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 25 hingga 30 ekor lho. Apa yang derain itu adalah yang kedua ya? Generasi kedua. Generasi kedua, jadi belajar dari ayahnya cara manggil makakamoranya ini. Coba kasih tips dan trik mungkin. Pak, gimana cara manggil mereka bisa segerombol kayak gini. Tuh, tuh kesel. Taukah, tidak semua orang bisa memanggil kawanan ini lho. Meski memiliki siulan yang sama persis, tapi hanya kepada pawang ini saja monyet-monyet ini nurut. Ini sudah mematung aja dari tadi ini, ya Allah. Sudah istifahat dan lewatin. Baik-baikin jikir tadi. Kok gemesan untuk kecilnya ya? Masih bulet gitu. Monyet kecil tuh lucu banget. Bulet mukanya kalau udah gitu lonjong, kayak jahat. Ngerang. Karena populasinya yang semakin berkurang, monyet yang juga dikenal dengan sebutan dare ini masuk dalam spesies prioritas dan dilindungi oleh undang-undang. Midah dan Gita merasa beruntung banget. Berkesempatan melihat langsung si kawanan makah Kamaura. Alhamdulillah. Semoga 5 hingga 10 tahun ke depan, si lucu hitam satu ini masih bisa kita temui berloncat ria dari satu pohon ke pohon lainnya.